Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada ketemu lagi di vlog saya nah hari ini saya akan membahas mengenai mens kok hamil sih? sebenarnya menstruasi itu merupakan hal yang lumrah yang terjadi pada setiap wanita nah belum tentu semua perdarahan pasti mens dong bisa aja mens dan bisa aja hamil sebenarnya juga perdarahan pada saat mens sama perdarahan pada saat hamil itu merupakan suatu kondisi yang sangat-sangat berbeda nah perdarahan pada saat mens itu terjadi peluruhan pada dinding rahim dimana pada saat itu tidak terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma tentunya nah kalau misalnya terjadi pembuahan maka dinding rahim itu tidak akan terjadi peluruhan jadi dinding rahim itu akan dipertahankan jadi dinding rahim itu akan dipertahankan dan pada saat hamil berarti bunda-bunda harus lebih buah spada berarti mungkin ada ada gangguan pada kehamilan bunda nah gangguan itu bisa terjadi pada semester 1 atau semester 2 dan 3 untuk semester 1 itu ada yang dinamakan dengan perdarahan implantasi mungkin mudah-mudahan pernah dengar nah untuk perdaraan implantasi ini tersendiri biasanya terjadi di awal-awal kehamilan dan sebenarnya ini bersifat normal ya atau fisiologis ya karena biasanya terjadi pada 10 atau 14 hari setelah pembuahan dan biasanya perdarahan itu bersifat sementara ya mungkin sekitar 1 sampai 3 hari bisa berupa flag atau mungkin bahkan coklat nah tapi kalau misalnya bunda mengalami seperti kayak keguran atau abortus kemudian hamil di luar kandungan atau KET atau mungkin hamil anggur nah berarti ini bunda harus lebih buah spada nah perdaraan-pedaraan pada semester 2 dan 3 misalnya terjadi solusioplasenta atau di mana ari-ari bunda terjadi pelepasan di tempat implantasinya di tempat nempelnya atau mungkin terjadi seperti kayak placenta previa itu mungkin juga bisa jadi perdarahan pada saat bunda-bunda hamil di mana placenta previa disini adalah ari-ari berada di bagian bawah dari jalan lahir atau mungkin pada saat itu bisa karena terjadinya kematian di dalam rahim ya yang biasanya terjadi di atas 20 minggu atau mungkin bisa aja perdarahan atau flag tersebut terjadi karena merupakan ancaman lahir prematur atau mungkin tanda-tanda persalinan apabila bunda memasuki usia cukup bulan nah terus kalau seandainya bunda-bunda mengalami perdarahan nih dan bunda bingung nih bunda bingung ini mens atau hamil sih mungkin saran saya yang pertama sekali yang harus bunda lakukan adalah tidak ada salahnya ya kalau bunda melakukan test pack apabila bunda test packnya itu negatif ya berarti mungkin pada saat itu bunda mungkin cuman mens aja bisa cukup diobservasi namun apabila ternyata apa hasilnya itu positif bunda bisa langsung konsul ke dokter kandungan di tempat bunda-bunda berada atau mungkin bunda ragu bunda bisa langsung pergi ke dokter kandungan atau ke IGD mungkin bunda pada saat itu membutuhkan penanganan segera untuk kasus berdarahan yang bunda alami oke saya rasa cukup disini vlog saya semoga bisa bermanfaat dimanapun bunda-bunda berada jangan lupa sehat saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati ah Terima kasih telah menonton!